Shalom, kalau kita merespons panggilan Tuhan untuk masuk dalam kerajaan terang, kita merespons panggilan Tuhan karena ada banyak orang di sekitar kita yang buta, yang miskin, yang terpenjara, yang piatu, yang lapar, yang perlu dilayani. Dan melayani Tuhan itu sebuah kehormatan. Karena ada upah dan ada hadiah yang Allah siapkan untuk kita. Sudara, kalau Matius 25 ayat 34, Yesus memberikan perumpamaan tentang melayani dan kita disebut kambing atau domba begitu. Saya memilih menjadi domba. Dikatakan begini, raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kenapa Yesus ngomong ini? Siapa di sebelah kanan? Domba. Siapa di sebelah kiri? Kambing. Yang kambing artinya ada kesempatan pelayanan, ada ceritan orang yang membutuhkan pelayanan, tetapi tidak melakukan pelayanan. Tetapi yang memberi seteguh air, mengunjungi orang terpenjara, memberi makan orang yang lapar, memberi tumpangan orang yang tidak punya rumah, Yesus berkata, kamu lakukan untuk aku. Dan Yesus adalah raja dan ada kerajaannya. Sebab itu dia berkata, hai kamu sebelah kanan, Domba, karena kamu telah melayani orang-orang tadi yang membutuhkan, kamu akan masuk dalam kerajaan Bapakku, diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Artinya di dalam kekekalanan nanti saudara akan menerima upah sebagai warga kerajaan Allah. Dan ada upah yang besar menanti saudara yang mau melayani. Yang tidak melayani sebelah kiri, terimalah kertak gigi dan kekelapan. Saya berdoa kita ada di sebelah kanan. Melayani Tuhan bukan beban, tetapi melayani raja segala raja itu sukacita yang luar biasa. Amin.